Film dibuka menampilkan dua orang sahabat di dalam kereta cepat yaitu Charlie dan Oscar Kedua sahabat itu ditegur oleh seorang gadis yang bernama Miranda Charlie meminta Oscar untuk jangan terus membaca karena Miranda sedang menatapnya Charlie mengatakan padanya bahwa Miranda sangat cantik Mengatakan pada Oscar apakah kamu tidak melihat tetapannya? Apakah kamu tidak menyukai Miranda? Oscar menjawabnya mengatakan kalau dia tidak menyukai Miranda Oscar juga mengatakan bahwa Miranda memiliki tangan seperti anak kecil Mereka sedang berlibur untuk hari Thanksgiving Lalu mereka berpindah mengobrol di dalam taksi Oscar mengatakan padanya bahwa ini tentang cinta Aku sedang jatuh cinta tapi bukan pada Miranda Ada wanita lain yang sudah lama aku mengenalnya Charlie mengatakan padanya kalau dia ingin berkenalan dengan wanita idaman Oscar Charlie juga meminta Oscar agar dia diundang ke rumahnya pada acara Thanksgiving Oscar menjawabnya bahwa tidak kau tidak diundang Akhirnya Oscar tiba di rumahnya Ayahnya sedang mengundang teman-temannya untuk sebuah perayaan kecil Thanksgiving Di sana dia bertemu dengan teman ibu tirinya yang bernama Diana Oscar menanyakan padanya apakah kau melihat Hawa Dia mengatakan bahwa Hawa baru saja pergi untuk mengambil sesuatu di kantornya Lalu Oscar pergi ke jendela untuk mengintip Hawa keluar rumah Profesor Tis bersama dengan anaknya bernama Depin menyapa dia di sana Mereka baru saja akan berbicara tapi ayahnya memotong pembicaraan mereka Ayahnya bernama Stanley meminta perhatian pada tamu undangannya Stanley mengatakan terima kasih pada mereka semua yang sudah datang Aku membuat acara ini untuk anakku yang baru saja datang Dan untuk rekan-rekanku di Departemen Sejarah Kolombia Serta untuk istriku tercinta Hawa Hawa yang baru saja masuk ke rumah membuat Oscar terkesima melihatnya Di sana Depin terus berbicara padanya tapi Oscar selalu memperhatikan Hawa Oscar mengabaikan Depin dengan menguping perbedaan pendapat Hawa Bersama suaminya dan Profesor Tis Lalu Hawa pergi untuk mengambil menuman sehingga Oscar mengikutinya Oscar menyapa ibu tirinya mengatakan memang sangat susah untuk mempertahankan pendapat kita Hawa dengan spontan menjawabnya mengatakan lebih baik kita berterus terang Hawa menanyakan kabar dirinya Oscar menjawabnya mengatakan dia baik-baik saja Oscar juga menanyakan apa Oscar memiliki pacar Tapi Oscar menjawabnya mengatakan dia tidak memiliki pacar Hawa mengaguminya mengharapkan dia menjadi pria yang memiliki harapan yang tinggi Lalu kembali ke tamu undangannya Diana juga datang padanya dan mereka berbicara tentang sebuah buku milik Oscar yang berjudul Voltaire Oscar mengatakan beberapa kalimat isi buku ini kepadanya lalu membiarkan Diana sendirian Oscar mendatangi ayahnya yang menyuruhnya menghantarkan Depin untuk pulang ke rumahnya Dikarenakan Profesor Tis masih ingin lebih lama bersama rekan-rekannya Oscar menjadi kesal dengan Depin dan akhirnya memutuskan memesan taksi untuk menghantarkan Depin ke rumahnya Malam yang penuh harapan untuk merayakan Thanksgiving menjadi hampa baginya Lalu Oscar memutuskan pergi ke pub Disitu dia membiarkan dirinya mengingat sel warna merah milik Hawa Karena terlalu pusing sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi Diana menemukannya di jalan dan mengajaknya ke rumahnya Diana menyediakan kopi untuknya disana tapi karena Oscar yang masih pusing sehingga kopinya tertumpah pada badannya saat dia minum kopi Diana membersihkan tubuhnya sehingga mereka begitu dekat Akhirnya menjadikan Oscar tidak tertahankan karena Diana memakai sel milik Hawa dan membuat mereka memiliki romansa Kesokan harinya Oscar meminta pada Diana untuk merahasiakan semuanya yang semalam terjadi Meminta Diana supaya jangan memberitahu Hawa dan ayahnya lalu pergi Dia kembali ke rumah dengan mengendap-endap tapi diketahui ayahnya Dia berbohong pada ayahnya mengatakan dia bersama Miranda semalam Ayahnya mengkhawatirkan sikap anaknya yang telah berubah Kemudian Oscar membetuti Hawa sampai ke kantornya Oscar mencoba berdoa dengannya tapi tidak terlalu lama karena Stanley menelpon Hawa Stanley mentraktir mereka makan malam meminta Hawa juga mengajak Diana untuk bergabung juga Malam harinya mereka pergi bersama ke sebuah restoran Oscar menjadi protektif pada setiap ucapan Diana Akhirnya hubungan rahasia Oscar dan Diana terbuka Stanley menginginkan mereka menjadi pasangan kekasih dan Hawa tidak menyetujui hubungan mereka Hawa ingin Oscar menyelesaikan pendidikannya Lalu Hawa mengganti topik pembicaraan dengan meminta suaminya untuk menemani dia bermain tenis pada esok harinya Tapi Stanley sibuk bekerja dan Oscar bersedia menemani Hawa Kesokan harinya Hawa bersama Oscar bermain tenis Hawa yang ingin mengejar poinnya setelah tertinggal poin dari Oscar dan juga kesal karena perkataan Oscar akhirnya memukul bola ke wajah Oscar Sebagai tanda permohonan maaf Hawa menyajikan semis untuk Oscar Hawa mengatakan kau tahu terlalu banyak untuk pria si umurmu Kau sangat dewasa untuk membuat keputusan sendiri Oscar juga menjelaskan kalau hubungannya bersama Diana terjadi karena aku pusing dan aku menyangka kalau Diana adalah kau Aku tak sadar karena Diana memakai sial merah melekao Sejenak Hawa menjadi terkejut lalu menghindarinya Oscar mengikutinya disitu dan akhirnya memeluk Hawa Beberapa hari kemudian Hawa dan Stanley pergi ke stasiun kereta untuk menghantarkan Oscar Lalu Stanley sedang membeli tiket membiarkan mereka berdoan Hawa menanyakan bagaimana susana hati kamu Oscar menjawab mengatakan aku patah hati Hawa mengatakan bahwa dia sangat mencintai Stanley Mengatakan sampai berjumpa lagi dan pergi bersama Stanley Akhirnya Oscar bertemu Miranda serta Charlie di kereta Nampaknya Oscar tertarik pada Miranda Dan film pun berakhir Jangan lupa berikan dukungan subscribe dan menekan tombol notifikasi agar mendapatkan video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!